Tidak lebih dari 24 jam, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya meringkus pelaku pembunuhan warga negara Jepang, Setsuko Iwata, 67 tahun, yang ditemukan tewas di kamar mandi lantai dua rumahnya di Komplek Bangun Cipta Sarana Jalan Abezial Raya, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku, Tony Hidayat, 39 tahun, diringkus di rumahnya di daerah Pandeglang, Banten, selasa dini hari 5 Juni. Tersangka diketahui bekerja sebagai kuli bangunan yang tengah merenovasi rumah korban. Dia nekat membunuh nenek satu cucu ini lantaran sakit hati dengan korban yang selalu memarahinya saat tengah bekerja. Menurut Kapolres Jakarta Timur, Kombe Syahidal Mursalin, usai membunuh korban pelaku melarikan diri dengan membawa kabur handphone dan kartu ATM. Meski tidak melakukan perlawanan, namun saat ditangkap, pelaku berusaha mengelabui petugas dengan mengaku kalau dirinya adalah yayat. Kini pelaku ditahan di Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Postkota TV melaporkan.